Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengungkap tujuh kejanggalan soal adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawati dalam hasil temuan dan rekomendasi Komnas HAM. Sebelumnya, dugaan pelecehan seksual itu dikatakan terjadi saat Putri Candrawati masih berada di Magelang yang diduga dilakukan oleh almarhum Brigadir Nofrianca Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan adanya kejanggalan dari hasil tersebut. Setidaknya menurut Edwin ada tujuh poin yang dinyatakan janggal oleh LPSK. Namun Edwin hanya menyebutkan enam di antaranya. Sementara satu kejanggalan lainnya akan disampaikan LPSK setelah penyidik mengungkap semuanya. Berikut enam dari tujuh kejanggalan yang diungkap LPSK terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawati dalam hasil temuan dan rekomendasi Komnas HAM. Pertama ada kuat ma'ruf dan susi. Pertama soal kecilnya kemungkinan terjadi peristiwa pelecehan seksual sebab saat kejadian di Magelang saat itu masih ada kuat ma'ruf dan saksi susi. Yang kedua masih bisa teriak. Karena masih adanya kuat ma'ruf dan saksi susi, Edwin mengatakan jika benar peristiwa pelecehan itu terjadi, maka setidaknya Putri Candrawati masih bisa teriak saat itu. Yang ketiga ada relasi kuasa. Edwin menyatakan dalam kasus pelecehan seksual yang ditangani LPSK, rat kaitannya dengan relasi kuasa. Relasi kuasa yang dimaksud dalam hal ini yakni sang pelaku lebih tinggi kodratnya dibandingkan korban. Contohnya terjadi kekerasan seksual yang melibatkan guru dengan murid atau bos dengan staffnya. Dalam konteks relasi kuasa tidak terpenuhi karena J adalah anak buah dari FS dan PC adalah istri jeneral. Yang keempat PC masih menanyakan keberadaan Yosua. Selanjutnya setelah kejadian yang diduga ada pelecehan seksual itu, ada percakapan antara Putri Candrawati kepada tersangka Bribkari Kirizal. Dalam kesempatan itu, kata Edwin, Putri Candrawati masih menanyakan keberadaan Brigadir Yosua. Edwin menilai kondisi itu semestinya tidak terjadi, di mana ada seorang diduga korban seksual yang menanyakan keberadaan pelaku. Yang kelima, Brigadir Yosua dan Putri Candrawati kerap bertemu. Kejanggalan berikutnya menurut Edwin, setelah adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual itu terjadi, Brigadir Yosua dan Putri Candrawati kerap bertemu. Bahkan saat sudah tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Durentiga, Jakarta Selatan, keduanya terlihat dari rekaman CCTV datang bersamaan dan memasuki rumah yang sama. Karena adanya pertemuan antara Putri Candrawati dengan seorang pelaku, LPSK menilai kondisi itu janggal. Yang keenam, masih satu rumah. Kejanggalan lainnya menurut Edwin adalah bahwa Brigadir Yosua dan Putri Candrawati masih berada satu rumah sejak tanggal 7 Juli di Magelang hingga sampai Jakarta. Hal itu dinilai janggal karena diketahui yang memiliki kondisi lebih kuasa dalam kasus ini adalah seorang yang diduga korban yakni Putri Candrawati yang merupakan istri jenderal bukan diduga pelaku. Kendati demikian, Edwin masih belum bisa mengungkapkan lebih detail kejanggalan lain yang didapat di LPSK. Katanya saat ini masih dalam penyidikan tim dari Polri sehingga nanti baru akan diupdate jika memang penyidikan tersebut rampung dilakukan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!